. Hanuman yang tangguh menyelinap di kerajaan Mega Alenka untuk mencari keberadaan Dewi Sita. Meskipun gerakannya senyap dengan perubahan wujud namun Hanuman tetap dapat ditangkap melalui ketatnya pertahanan kerajaan, dia kemudian mampu meloloskan diri bersama dengan api yang masih menyala membakar ekornya. Peristiwa ini mengakibatkan hangusnya sebagian besar kerajaan Alenka oleh api yang terus berkobar. Kisah tersebut tertulis dalam kitab Sundara Kanda, buku kelima Ramayana yang paling luas mengisahkan sosok Hanuman. Buku kelima kitab Ramayana oleh Resi Walmiki disebut sebagai Sundara Kanda, merupakan satu-satunya bab di mana pahlawannya adalah Hanuman. Kisah tersebut menggambarkan petualangan Hanuman yang memiliki sifat tulus bakti, tidak mementingkan diri sendiri, memiliki kecerdasan, dan kekuatan terkait pengabdiannya kepada Sri Rama. Hanuman yang akrab dipanggil Sundara oleh Dewi Anjani, menjadi alasan oleh Resi Walmiki untuk memilih nama Sundara Kanda, karena buku ini terutamanya memuat begitu banyak kisah wanara sakti Hanuman. Di saat Sri Rama dan saudaranya Laksmana berada di Kerajaan Kiskinda, Raja Sugriwa yang baru menduduki Singgasana mengirimkan pasukan terhebatnya sebagai formasi pengintai untuk mencari keberadaan Dewi Sita melalui empat penjuru mata angin. Menuju arah selatan, Jambawan bersama pasukannya menelusuri daratan luas India hingga sampai pada wilayah pesisir yang nampak sebuah pulau di seberang lautan dengan dilindungi oleh kekuatan mantra sakti. Pasukan Jambawan bersama Hanuman bertemu dengan burung raksasa Sempati, saudara Jatayu yang sedang menanti hadirnya sebuah kemuliaan, melalui kemampuan pengelihatannya yang tajam. Jambawan memohon kepada Sempati untuk menggunakan kehebatannya itu melihat keberadaan Dewi Sita pasangan sejati Sri Rama di tanah para raksasa. Pengelihatan Sempati sungguh begitu hebat hingga dia mampu menceritakan dengan jelas keberadaan Dewi Sita dalam keadaan baik di sebuah taman di Kerajaan Alenka. Dengan keadaan Sempati yang sayapnya telah terbakar oleh kemarahan Dewa Surya maka dia begitu bersedih, karena tidak dapat untuk mengantarkan Sri Rama menuju Kerajaan Alenka. Seluruh pasukan Raja Beruang Jambawan tidak dapat melanjutkan pencariannya karena perjalanan menuju Alenka harus melintasi lautan yang luas, hanya dengan mengirimkan kesatria berkemampuan luar biasa yang akan dapat memasuki istana dengan penjagaan ketat tersebut. Satu-satunya kesatria yang tepat untuk menjadi utusan menuju Kerajaan Alenka adalah Hanuman yang memiliki semua kemampuan, kekuatan, dan kebijaksanaan sebagai utusan Sri Rama. Jambawan membujuk Hanuman dan menyadarkan terkait kemampuannya melompat dan terbang seperti di saat hendak menelan Sang Surya terdahulu. Atas restu Sri Rama, Hanuman diutus untuk menemui Dewi Sita dan melihat langsung situasi sesungguhnya Kerajaan Alenka, dibawanya serta cincin pemberian Sri Rama sebagai bukti kepada Dewi Sita bahwa dirinya adalah utusan langsung Sri Rama untuk menjemput Sang Dewi. Dengan sekejap, Hanuman mengubah tubuhnya menjadi seukuran raksasa lalu melompat terbang menuju Alenka. Dalam perjalanannya melintasi lautan, Hanuman dihadang oleh naga raksasa bernama Surasa yang kemudian dapat tersadarkan melalui kecerdikan dan kecerdasan Hanuman. Rintangan yang kedua terjadi saat bayangan Hanuman ditangkap oleh raksasa Simhika. Hanuman yang telah tertelan oleh naga raksasa tersebut dapat meloloskan diri dengan cara merobek perutnya. Tiba di Kerajaan Alenka, Hanuman kembali dihadang oleh raksasa Langkini penjaga gerbang Kerajaan Alenka. Hanuman berhasil mengalahkannya hingga raksasa Langkini dapat terbebas dari hukuman Dewa Brahma. Mengubah sosoknya menjadi seekor Kera kecil untuk mencari keberadaan Dewi Sita. Hanuman melihat Alenka sebagai benteng pertahanan yang kokoh sekaligus kota yang dijaga dengan begitu ketat. Nampak terlihat penduduknya melantunkan mantra-mantra Weda dan nyanyian pujian kemenangan kepada Raja Rahwana. Pasukan raksasa bersenjata ada di setiap penjuru kota, di Istana Kediaman Raja Rahwana. Hanuman mengamati wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak melihat sosok Dewi Sita di antara mereka. Setelah melakukan pencarian yang begitu panjang tibalah Hanuman pada sebuah taman luas nanindah. Hanuman begitu terpesona. Kini apa yang dilihatnya adalah sama seperti yang dikisahkan oleh sempati. Di bawah pohon besar nampak seorang wanita yang sedang bersedih dengan raksasa penjaga di sampingnya. Hanuman tahu bahwa dia telah sampai pada tujuannya. Dia mengenali bahwa itu adalah Dewi Sita. Kemudian Hanuman melihat Rahwana datang menghampiri Dewi Sita dengan perlakuan yang baik. Setelah Rahwana gagal dengan rayuannya kemudian dia pergi berpamitan pada Dewi Sita di sana. Hanuman datang mendekat menghampiri Dewi Sita dan menceritakan tujuan kedatangannya itu. Mulanya Sang Dewi curiga bahwa mungkin saja dia adalah siluman utusan Rahwana. Tetapi kecurigaan Dewi Sita hilang saat Hanuman menyerahkan cincin pemberian Sri Rama. Hanuman juga menjanjikan bala bantuan akan segera datang. Dia menyarankan agar Sang Dewi bersedia meninggalkan Alenka dengan terbang bersamanya menuju ke hadapan Sri Rama di seberang lautan. Namun Dewi Sita menolaknya. Karena seharusnya Sri Ramalah yang datang sebagai kesatria untuk menyelamatkan dirinya. Hanuman menyimpan pesan Dewi Sita lalu mohon restu dan pamit untuk menghadap Sri Rama. Sebelum meninggalkan Alenka, Hanuman memberi peringatan dengan membuat kekacauan dan mengalahkan banyak raksasa-raksasa sakti penjaga kerajaan. Dengan membuat kehancuran di mana-mana, Hanuman membiarkan dirinya tertangkap melalui bidikan panas sakti Indrajit. Senjata itu membelit tubuh Hanuman lalu menjadikannya sebagai tawanan kerajaan. Raja Rahwana hendak memberikan hukuman mati atas segala kelancangannya itu. Terlebih lagi dia adalah utusan Sri Rama. Namun Pangeran Wibisana datang memberikan pembelaan agar hukumannya dapat diringankan mengingat dia adalah seorang utusan. Raja Rahwana kemudian menjatuhkan hukuman agar Hanuman dibakar mulai dari ekornya. Mengetahui kabar tertangkapnya Hanuman, Dewi Sita berdoa ke hadapan Dewa Agni untuk dapat melindunginya. Terbakarnya ekor Hanuman menjadikannya sebagai senjata untuk berbalik membakar kerajaan Alenka. Dia dengan mudah meloloskan diri melompat ke segala penjuru membakar sebagian besar kerajaan Alenka. Namun dia memastikan bahwa Dewi Sita berada jauh dari semua kekacauan yang terjadi. Setelah menimbulkan kebakaran besar, Hanuman menceburkan diri ke laut agar api di ekornya bisa padam. Meskipun Hanuman berenang di laut yang mengelilingi Alenka, namun ekornya tetap terus menyala. Hingga pada pertemuannya dengan pertapa sakti di hutan yang kemudian mengungkap rahasia padamnya api iblis tersebut. Dengan memasukkan ekor yang terus terbakar ke dalam mulutnya maka Hanuman bisa memadamkan api tak terpadamkan itu. Membawa kabar bahagia, Hanuman menghadap Sri Rama sebelum peperangan di Alenka terjadi. Sri Rama kembali mengutus Anggada agar memberi kabar kepada Rahwana untuk segera menyerahkan Dewi Sita. Setelah mendapatkan Restu Sri Rama, Anggada mohon pamit lalu pergi ke tempat Rahwana di kerajaan Alenka. Sampai pada Raja Rahwana, Anggada memperingatkan agar Dewi Sita segera dapat dibebaskan. Namun jika tidak maka pertempuran besar akan terjadi. Mendengar pernyataan itu Raja Rahwana menjadi murka. Tidak menghiraukan peringatan Anggada namun mencoba mengerahkan pasukannya untuk menangkap Wanara utusan tersebut. Dengan sigap, Anggada melompat ke udara sehingga ia dapat meloloskan diri. Ia melompat dan merobohkan menara istana. Hanya dengan sekali hentakan keras Anggada terbang kembali ke tempat Sri Rama. Demikian kisah perjalanan Hanuman dalam menjalankan misinya sebagai utusan Sri Rama untuk mencari keberadaan Dewi Sita di kerajaan Alenka. Peristiwa terbakarnya kota-kota megah kerajaan Alenka melalui api yang terus menyala pada ekor Hanuman menginspirasi banyak seniman untuk mengilustrasikannya ke dalam berbagai karya-karya seni modern. Baiklah sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!